Melawan rakyat Indonesia akan gelar aksi protes 14 Februari. Pada hari ini, Partai Guru bersama organ-organnya melakukan aksi nasional dalam rangka reklam utamanya, isu utamanya adalah menolak isi Pertu nomor 2 tahun 2022 tentang Omegus Law Cipta Kerja. Menurutnya, keluarnya perpu tersebut menunjukkan masuknya Indonesia ke dalam krisis legislasi sekaligus krisis demokrasi. Dia mengatakan perpu tersebut telah disusun pemerintah dengan mengabaikan prinsip kehatian, kegentingan yang objektif, perlibatan rakyat lewat lembaga perwakilan rasional yang bertanggung jawab terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Saya pikir rakyat dan Mahkamah Konstitusi patut tersinggung, katanya dalam keterangan Senin 2 Januari. Jadi terlihat bahwa negara memang menghina gerakan masyarakat sipil. Buruh itu bagian dari gerakan masyarakat sipil yang elemen politiknya tinggi sekali. Jadi sekali lagi, kalau kita menganggap bahwa keadaan politik kita bisa diselesaikan dengan nego antara buruh dan pemerintah, kenapa? Karena kita harus pahami bahwa di dalam analisis politik ekonomi, Pak Jokowi memang menghendaki supaya oligarki itu diservis dengan bagus, karena panik terhadap investor yang tidak bisa masuk, lalu disokong dengan perpu itu. Nah ini soal tragedi berdemokrasi, bagaimana demokrasi itu kemudian dikhianati, dilemahkan dengan kekuasaan yang seolah-olah konstitusional, tetapi dalam konteks ini jelas-jelas menentang dan menantang putusan Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the constitutions. Walaupun kita tidak bernapsu lagi melihat hakim-hakim konstitusi saat ini, terus terang saja, frankly speaking, tapi kita tetap harus menghormati apa yang sudah diputuskan lembaga mahkamah konstitusi sebagai the guardian of the constitutions. Kalau sistemnya tidak dikubah dengan prinsip laborisme, itu tidak mungkin akan ada tekanan pada pemerintah. Jadi secara ideologi, buruh itu berseberangan dengan pemerintah. Apalagi kalau pemerintah disediakan oleh kapital. Jadi di belakang pengertian peradikmatik ini, kita mesti pastikan bahwa hanya dengan tekanan baru terjadi perubahan, bukan dengan menggol. Itu, itu, itu. Jadi di prank, di prank ya ketawa kekolo, dia di prank, karena dia dihina. 99% tidak ada, itu artinya 102% dia ditipu. Aksi protes masyarakat terhadap penerbitan Perpu Cipta Kerja belum surut. Pada Jumat malam, 13 Januari, puluhan aktivitas pimpinan masyarakat sipil dari berbagai elemen berkumpul di gedung JLBHI Jakarta untuk membahas sikap pemerintah yang nekat menerbitkan Perpu II tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pada pertemuan tersebut, turut hadir sejumlah aktivis hingga praktisi, diantaranya Ketua Umum KSPSI, Jumhur Hidayat, Ketua Umum SPSI, Arief Minardi, Presiden PPMI, Daeng Wahidin, Ali Hukum Tata Negara Bifitri Susanti, Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur, Ketua Umum Kasbi, Nining Elita, serta beberapa lainnya. Mereka menyatakan keresahan atas sikap pemerintah yang selalu membinggirkan masyarakat sipil dan nekat menerbitkan Perpu Cipta Kerja meskipun sudah jelas melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi. Senada dengan Isnur, Bifitri Susanti khawatir bila masyarakat diam atas terbitnya Perpu Cipta Kerja ini, maka akan melahirkan Perpu-Perpu lain yang melanggar Konstitusi. Salah satu yang dikhawatirkan adalah kemunculan Perpu tentang penundaan pemilu, yang artinya perpanjangan masa jabatan Presiden. Di akhir pertemuan, para aktivis sepakat akan menggelar agenda bertajuk Aksi Protes Rakyat Indonesia di depan gedung DPR RI Jakarta pada 14 Februari 2023. Aksi ini menjadi kesimpulan pertemuan mengingat telah menjadi hukum besi sejarah bahwa negara korporatoraksi hanya bisa dilawan dengan aksi masa. Melawan rakyat Indonesia akan gelar Aksi Protes 14 Februari. Aksi protes masyarakat terhadap penerbitan Perpu Cipta Kerja belum surut. Pada Jumat malam 13 Januari, puluhan aktivitas pimpinan masyarakat sipil dari berbagai elemen berkumpul di gedung LJLBHI Jakarta untuk membahas sikap pemerintah yang nekat menerbitkan Perpu 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pada pertemuan tersebut, turut hadir sejumlah aktivis hingga praktisi, diantaranya Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat, Ketua Umum FSPSI Arief Minardi, Presiden PPMI Daeng Wahidin, Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur, Ketua Umum Kasbi, Nining Elita, serta beberapa lainnya. Mereka menyatakan keresahan atas sikap pemerintah yang selalu membinggirkan masyarakat sipil dan nekat menerbitkan Perpu Cipta Ker, meskipun sudah jelas melanggar keputusan makamah konstitusi. Senada dengan Isnur, Bivitri Susanti khawatir bila masyarakat diam atas terbitnya Perpu Cipta Ker ini, maka akan melahirkan Perpu-Perpu lain yang melanggar konstitusi. Salah satu yang dikhawatirkan adalah kemunculan Perpu tentang penundan pemilu yang artinya perpanjangan masa jabatan Presiden. Di akhir pertemuan, para aktivis sepakat akan menggelar agenda bertajuk Aksi Protes Rakyat Indonesia di depan gedung DPR RI Jakarta pada 14 Februari 2023. Aksi ini menjadi kesimpulan pertemuan yang mengingat telah menjadi hukum besi sejarah bahwa negara korporatoraksi hanya bisa dilawan dengan aksi masa. Melawan rakyat Indonesia akan gelar Aksi Protes 14 Februari. Aksi protes masyarakat terhadap penerbitan Perpu Cipta Kerja belum surut. Pada Jumat malam 13 Januari, puluhan aktivitas pimpinan masyarakat sipil dari berbagai elemen berkumpul di gedung LJLBHI Jakarta untuk membahas sikap pemerintah yang nekat menerbitkan Perpu 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Pada pertemuan tersebut, turut hadir sejumlah aktivis hingga praktisi diantaranya Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat, Ketua Umum FSPSI Arief Minardi, Presiden PPMI Daeng Wahidin, Ali Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur, Ketua Umum Kasbi, Nining Elita serta beberapa lainnya. Mereka menyatakan keresahan atas sikap pemerintah yang selalu membingkirkan masyarakat sipil dan nekat menerbitkan Perpu Cipta Kerja, meskipun sudah jelas melanggar keputusan Mahkamah Konstitusi. Senada dengan Isnur, Bivitri Susanti khawatir bila masyarakat diam atas terbitnya Perpu Cipta Kerja ini, maka akan melahirkan Perpu-Perpu lain yang melanggar Konstitusi. Salah satu yang dikhawatirkan adalah kemunculan Perpu tentang penundan pemilu yang artinya perpanjangan masa jabatan Presiden. Di akhir pertemuan, para aktivis sepakat akan menggelar agenda bertajuk aksi protes rakyat Indonesia di depan gedung DPR RI. Jakarta pada 14 Februari 2023. Aksi ini menjadi kesimpulan pertemuan mengingat telah menjadi hukum besi sejarah bahwa negara korporatokrasi hanya bisa dilawan dengan aksi masa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!